Yang saya bagikan pada pagi tadi, jam 7 lewat 10 di semua grup Bapak-Ibu. Di sini ada cara cepat, ini dari luar biasa kelas Indonesia untuk membagikan kita cara cepat untuk mengetahui net framework kita, kemudian operating system kita, OS kita atau Windows kita, kemudian office informasi atau PowerPoint kita itu sudah posisi di mana. Jadi Bapak-Ibu yang pertama Bapak-Ibu lakukan cukup diunduh terlebih dahulu. Ini ada yang saya bagikan. Bapak-Ibu bisa lihat di sini ya. Gimana Pak Puspo ya? Bisa, Bapak. Bisa, bisa, bisa. Di sini Bapak-Ibu tinggal cukup klik ini dulu, jadi jangan bingung dan ragu dan jangan bimbang gitu ya. Harus yakin. Iya, harus yakin gitu ya. Oh iya, lupa tadi harusnya ada pantunnya dulu. Iya. Oh iya, pantun dulu deh untuk percayaan. Nanti saya juga sama saya tutup pantun. Malam-malam enaknya makan bakso. Jangan lupa ditambah keripik. Bersama IG Kabupaten Pro Bowling 2, kelas point, belajar mengajar menjadi lebih baik. Asik, luar biasa. Terima kasih Pak. Lupa tadi sudah, baru ingat. Jadi Bapak-Ibu bisa klik di sini ya, klik di sini. Klik testdownloadingkno.com. Nah, kelas point report saya klik di sini. Nanti ada langsung unduh Bapak-Ibu ada di sini. Klik action di sini. Bapak-Ibu bisa langsung klik di sini. Atau misalkan tidak ada file di sini, maka Bapak-Ibu buka di folder download. Bapak-Ibu di sini ada namanya kelas point reporter utility. Nah, cukup ini diklik dua kali. Yang kalau muncul di sini, cukup klik di sini. Kalau yang nggak muncul di sini, cukup di sini. Jadi klik dua kali dulu Bapak-Ibu. Nah, kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita pertama lihat net person-nya adalah 4.8. Ini berarti sudah memenuhi Bapak-Ibu ya. Nah, ini jadi minimal ada 4.72. Jadi kalau Bapak-Ibu nggak 4.72, saya coba nih ya, Teumi tadi atau ada para peserta yang nanya. Jadi ini klik lagi linknya ini. .net.micro.com.us.download.net framework.net 4.8. Jadi Bapak-Ibu jangan ragu. Wah, saya net framework-nya kok nggak nyampe gitu ya. Nah, ini saya kecilin aja nih biar enak. Masih ada tangga. Oh, jadi saya urutkan satu-satu Bapak-Ibu. Jadi jangan bingung ya. Nah, ini saya 4.8. Oh, ya sudah. Berarti sudah oke. Di atas 4.72. Sudah berarti sudah simp nih. Oke. Kemudian OS saya Windows 10. Nah, berarti sudah oke. Kita lihat lagi versinya adalah 10.0 14.393. Ini 14.393 adalah OS build atau bahasa kerennya tuh pengembangan Windows 10-nya. Jadi kalau Bapak-Ibu seperti saya sudah 19.043 atau melebihi dari 14.393. Wah, berarti sudah terpenuhi nih OS-nya nih Windows 10. Nah, jangan ragu Bapak-Ibu. Jadi kalau misalkan Windows saya masih Windows 7-8. Saya kasih deh di sini Windows 7-nya. Untuk ke-10-nya Bapak-Ibu. Jadi urutan tadi pagi saya bagikan jam 7 lewat 10. Silahkan di cek di grupnya masing-masing Bapak-Ibu ya. Saya Windows 8, Pak. Bagaimana? Oh, jangan khawatir di bawah juga ada Bapak-Ibu. Windows 8. Yang penting dipastikan internet Bapak-Ibu stabil ya. Untuk dia unduh secara langsung dan upgrade secara langsung dan restart. Nanti akan munculnya jadi Windows 10 Bapak-Ibu. Baru bingung lagi. Nah, ini ya. Bingung lagi. Misalkan Windows saya ini powerpoint-nya Bapak-Ibu di sini harus minimal angkanya adalah 15, Bapak-Ibu ya. Angkanya adalah 15. Kalau Bapak-Ibu punya powerpoint di bawah 14, misalnya gitu ya. Nah, berarti Bapak-Ibu harus unduh lagi. Unduh dan office 2013. Jadi Bapak-Ibu jangan bingung. Nah, di sini saya kasih lagi di sini office 2013 tinggal Bapak-Ibu unduh. Luar biasa. Enak juga. Kemudian install. Tapi sebelum install office 2013-nya, alangkah lebih baiknya dulu di-install dulu di office 2010-nya. Nah, nanti tinggal di-buang, kemudian di-restart. Bahasanya di-uninstall. Kemudian di-restart laptopnya. Barulah install 2013 supaya tidak benturan antara office yang lama dengan office yang baru. Nanti khawatirnya ada beberapa kejadian. Dia install juga ini, tapi nggak bisa muncul class point-nya. Ternyata di-check ada beberapa peserta yang pengalaman yang dulu-dulu ya. Yang kemarin-kemarin. Nah, ternyata office-nya double. Sehingga office mana yang kuat? Nah, bahasanya gitu. Office mana yang kuat? Nah, ternyata karena sudah di-setting office 2010-nya, jadi office 2010-nya terus yang muncul. Sehingga class point-nya nggak dapat. Begitu saya suruh uninstall dulu, kemudian saya restart. Nah, baru dah dia mau muncul yang office at-anunya class point-nya. Ya, itu at-anunya class point-nya. Jadi, Bapak-Ibu di sini. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, Bapak-Ibu. Nah, pastikan dulu Bapak-Ibu scroll dulu deh ke atas. Jangan bingung, ah, perangkat saya ini apa sih? Nah, ini perangkat saya apa? Jadi, cukup klik ini dulu. Nah, nanti muncul di sini. Bisa di-click ini secara langsung. Kalau nggak ketemu, bisa langsung klik dua kali pada class point report utility. Akan menghasilkan ini. Ya, cek kembali. Setelah hasil ini, cek apa sih persyaratannya gitu ya. Nah, sudah. Nah, kemudian. Saya pindahin dulu deh share screen-nya ya. Nah, misalkan. Ini .NET-nya. Saya buka Bapak-Ibu. .NET-nya Bapak-Ibu ya. Jadi, jangan silakan saat tadi itu bermaksa. Oh, ternyata promote saya nggak mendukung. Diklik aja. Nah, di sini nanti ada klien. Langsung menuju ke sini layar ini Bapak-Ibu ya. Nah, di sini Bapak-Ibu. Mau installnya tuh secara online, maka pakai runtime. Ini akan unduh sedikit saja. Nah, kalau yang net promote developer pack, ini artinya Bapak-Ibu install tanpa online. Jadi, unduh dulu secara online nanti baru di-install juga bisa. Misalkan, saya di sekolah nih, mumpung jaringan bagus, saya unduh aja dulu kelas point saya unduh. Net promote saya unduh gitu ya Bapak-Ibu ya. Kalau ini diunduh sedikit, tapi langsung installnya harus online. Kalau ini packnya lengkap di sini Bapak-Ibu ya. Nah, jadi jangan khawatir net promote-nya kok saya nggak mencukupi, nggak terpenuhi gitu. Nah, ketika itu sudah selesai, baru di-install Bapak-Ibu ya. Nah, ketika sudah, wah saya sudah terpenuhi semua nih Pak. Nah, Bapak-Ibu jangan kemana-mana. Cukup di wilayah sini aja Bapak-Ibu ya. Jadi, jangan kemana-mana. Di sini sudah dikasih link-nya oleh kelas point. Jadi, Bapak-Ibu cukup klik di sini ya. Jadi, buka WA. Buka WA-nya di laptop. Jadi, nggak kemana-mana. Nah, klik ini kelas point.io. Nah, nggak setelah arah ya. Jadi, langsung muncul di sini free download Bapak-Ibu ya. Nah, jadi ini bisa dilihat kompatiblenya Bapak-Ibu. Windows 10, Windows 11, Office 365, 19, 2021, dan Office 365 desktop tentunya ya. Nah, kemudian warna merah diklik free download. Nah, silakan dimasukkan namanya gitu ya. Email-nya. Jangan lupa email-nya. Ambil aja email yang ada. Organisasinya. Nah, sekolah kita Bapak-Ibu ya. Nah, kemudian klik download. Nah, download now. Oke, kita download ya Bapak-Ibu. Nanti masih proses di sini. Nah, di sini ada saya unduh sekitar 44,5 MB. Kecepatan saya kurang lebih sekitar 1 menit Bapak-Ibu. Ini tinggal 11 detik, ya. Nah. Di sini, ya. Nah, ini terus, ya. Jadi, saatnya Bapak-Ibu, cek dulu deh di kelas point utilities-nya, repot utilities-nya. Jadi, bingung nanti, wah, kenapa sih saya instalasi kelas point-nya pilot gitu ya. Nah, kenapa sih gitu ya. Nah, jadi jangan ragu, jangan bimbang. Pokoknya, cek dulu. Oh, menusara semua. Lanjut gitu ya bahasanya. Kalau sudah cukup semua nih, lanjut klik classpoint.io-nya di sini. Jangan cari kemana-mana, Bapak-Ibu cukup di sini, sudah ada. Nah, lanjut. Jadi, kita buka folder download-nya atau yang langsung klik di sini juga boleh, Bapak-Ibu. Kalau nggak ketemu ini misalkan, wah, download-nya tadi di mana? Tinggal buka aja folder download-nya. Nah, di sini ada classpoint setup 10757. 5757, Bapak-Ibu. Nah, ini kita klik dua kali ya, gitu, Bapak-Ibu ya. Nah, kita klik dua kali. Nah, kemudian klik ini, Bapak-Ibu. Kemudian klik install. Ya, klik install. Karena saya sudah menginstall, saya cancel ya. Nah, kayak cancel. Ini, saya tarik dulu ya. Saya close aja, saya install. Nah, ketika sudah proses instalasi, Bapak-Ibu ya. Nah, setelah dicentang tadi install, maka dia akan preparing, Bapak-Ibu. Preparing ya. Jadi, tunggu aja, Bapak-Ibu ya. Jangan khawatir, tunggu aja. Terus, nge-mulain, loh, kok saya muncul ini, Pak? Gitu ya, kan. Kok saya muncul Microsoft Visual Studio 2010? Wah, ternyata saya nginstall juga, Pak, net framework 4.72. Nah, ini, Bapak-Ibu, ini bisa terjadi kalau Bapak-Ibu ada yang belum pas. Misalkan net framework-nya itu belum masuk di hitungan classpoint. Jadi, langsung otomatis dia akan menginstall sendiri. Nah, tapi di laptop Bapak-Ibu juga nggak punya Microsoft Visual Studio 2010. Jadi, otomatis juga akan menginstall juga dan menginstall secara langsung, secara online. Jadi, instalasinya ini, classpoint ini kalau kita memenuhi semua, kita bisa offline. Tapi, kalau kita ragu terhadap aplikasi di dalamnya, kita usahakan online. Jadi, kita klik ini. Jadi, Bapak-Ibu jangan ragu, ini nanti klik centang, Bapak-Ibu, ya. Ketika Visual Studio 2010, klik centang. I have read and accept the terms. Kemudian klik install. Nanti biarkan dia jalan. Nah, kemudian misalkan ternyata lanjut lagi. Ada net framework-nya 4.72. Ya, disetujui aja, Bu. Di-accept, ya kan. Pokoknya ada klik, di-klik di-accept. Kemudian install. Dia akan lanjut terus sampai selesai kembali nanti ke classpoint-nya sendiri. Nah, sampai seperti ini. Berarti kalau sudah seperti ini, sampai instalasi complete, open PowerPoint, nah ini berarti sudah berhasil, Bapak-Ibu, ya. Jadi, jangan lupa juga untuk menginstall classpoint. PowerPoint-nya ditutup dulu, sehingga tidak benturan. Nah, kemudian klik open PowerPoint. Nah, ketika klik open PowerPoint, nanti munculnya Bapak-Ibu seperti ini, ya. Nah, seperti ini akan munculnya. Welcome to classpoint. Nah, gitu ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian jangan ragu, Bapak-Ibu, ketika sudah muncul seperti ini, cek di atas ini, Bapak-Ibu, inkung classpoint-nya sudah ada nggak di tab kita yang paling atas di sini, ya. Nah, ini kebetulan menyelesaiannya Bahasa Indonesia, ini. Office-nya ini, ya. Nah, jadi sampingnya help atau di sampingnya apa, ya, add-in-nya. Oh, sudah ada, ya, sudah ada, ya, berarti ya. Nah, kalau belum ada, ya, Bapak-Ibu tinggal ke file dulu, ya, kemudian add-in, gitu ya. Option, ya, ini yang saya kasih juga di WA juga, ada yang bermasalah. Nah, kemudian add-in. Nah, di sini Bapak-Ibu ada inkung classpoint-nya, ya. Nah, kemudian klik, kemudian go, di sini ada Bahasa Indonesia, klik go. Kemudian dicentang, di inkung classpoint-nya, kemudian klik OK. Nah, nanti kalau ada muncul Microsoft installer, berarti klik aja OK. Nah, nanti akan muncul sendiri di atas ini, Bapak-Ibu, ya. Nah, ketika sudah muncul di sini, baru kemudian kita sign in atau up untuk pertama kali. Karena kebetulan saya sudah sign up, maka seperti ini. Nah, saya contohkan yang sudah sign up, ya. Jadi, kita sign in dulu, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini kalau masih pertama kali, Bapak-Ibu itu adalah sign up. Nah, jadi ketik masukkan nama, Jepang, nama belakang, organisasi, organisasi, jangan lupa sekolah. Nah, sektor-nya, ya, sektor-nya K12, kindergarten to grade 12, Bapak-Ibu. Jadi, dari guru TK sampai guru SMA itu pilihannya K12. Country-nya jelas Indonesia, Bapak-Ibu, ya. Nah, tinggal pilih. Itu, ya. Nah, cari Indonesia. Nah, kalau sudah, kemudian di next, Bapak-Ibu, ya. Misalkan ini, ya. Saya contohkan. Organisasinya SMA, ya. Nah, kita klik next. Nah, masukkan email-nya yang aktif, Bapak-Ibu. Nah, karena nanti akan terkirim password-nya di sana, ya. Misalkan yang langkah sudah ini masukkan, password-nya boleh disamakan, boleh juga tidak. Bapak-Ibu, disamakan dengan email juga boleh, nggak disamakan juga nggak apa-apa. Ya, menurutnya ingat saja password-nya password kelas point. Sudah nanti, lanjut ini ketika kita next, nanti akan muncul kode 6 digit. Nah, kode 6 digit-nya dilihat dari email Bapak-Ibu. Kemudian masukkan. Nah, kalau selesai masukkan, nanti hasilnya, Bapak-Ibu. Nah, nanti ada welcome to client. Kalau sudah selesai, berarti sudah selesai. Tengah di-close saja. Di-close akan muncul seperti ini. Fitur-fiturnya, ya. Ini karena saya coba, saya send in, Bapak-Ibu, ya. Karena saya sudah. Nah, ini akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu, ya. Nah, ini profil saya, ya. Nah, ini pro. Kalau belum ada pro-nya, di sini nggak ada upgrade tuh pro, Bapak-Ibu. Nah, mungkin itu dari saya, ya. Untuk berkaitan dengan instasi, seperti itu. Saya kembalikan dulu ke... Baila. Bungurus, ya. Pak D. Monggo, Mbak Ila. Ya. Terima kasih, Pak Taufik. Terima kasih, Pak Taufik, atas penyampaiannya. Ini langsung tanya-jawab dulu, atau kita langsung ke pemateri berikutnya? Nanti aja untuk tanya-jawabnya sekalian. Ini Bapak Puspo dulu, ya, yang menyampaikan. Betulnya dua-duanya boleh. Bersamaan, ya? Iya, bersamaan. Karena kita duet, ya, itu. Berarti saya kasih pantun, deh, kalau gitu, sebelum mulai. Boleh, Pak. Oh, oke. Pak, Pak Puspo, terkait instasi, mending tanya-jawab dulu. Oh, gitu. Oke. Pak, nggak lupa, ya. Sama-sama, nggak apa-apa. Tanggupnya, Pak Taufik, ada kegiatan lain. Jadi, kita kasih tanya-jawab dulu aja, Kak Pak. Oke. Kalau gitu, mungkin kita kasih waktu 30 menit, Bu, untuk tanya-jawab. Siap. Oke. Baiklah, teman-teman. Barangkali dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik tadi terkait dengan materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan, saya beri kesempatan, silakan raise hand, atau silakan tulis di chat. Itu dari Pak Iskandar, yang jelas itu, pertanyaannya Windows 7, bisa, Kak? Ya, ya, ya. Saya tanya dulu, Pak Iskandar, apakah sudah bergabung di grup WA, Pak? Halo, Pak Iskandar. Pak Iskandar. Jadi, Bapak-Ibu, jangan khawatir untuk yang sudah bergabung di grup WA, baik WA 1, 2, 3, dan 4, karena tadi saya lihat pesertanya luar biasa, 1.151, Bapak-Ibu. Jadi, saya Windows 7, nah, tuh, jadi saya lihatkan di sini, Bapak-Ibu ini upgrade, ikuti tutorial ini. Jadi, Bapak-Ibu, cara mengikuti kita, ikuti tutorial, lebih baik 1, pakai HP, Bapak-Ibu, untuk kita lihat YouTube-nya itu menggunakan HP. Jadi, oh, saya sudah sampai sini, di-stop saja di YouTube-nya, gitu ya, di-klik YouTube-nya di-stop. Begitu juga, misalkan, YouTube, cara instalasi kelas point dari Teh Umi. Buka pakai HP kita yang sudah dibagikan oleh Teh Umi itu, sambil jalan, oh, saya sudah sampai sini, di-stop saja dulu YouTube-nya, jangan kelewatan. Nanti, kalau sudah selesai, lanjut lagi, gitu. Nah, ini, Pak Iskandar, ya, Pak, bisa dilihat, Pak, di sini untuk Windows 7, Bapak upgrade mandiri, Pak, ke Windows 10. Yang penting, internetnya stabil, kuota internetnya mencukupi. Ini kalau yang pakai-paket data, seperti saya, saya, saya percaya belum ada WIP ini di daerah kampung ini. Nah, ini harus, kuotanya harus mencukupi, karena untuk instalasi ini pada umumnya sekitar 2 GB, Pak, ya, 2 GB, karena bisa lebih mungkin tergantung pada umumnya, minimalnya 2 GB, dan kemudian kalau posisi lancar, biasanya 2 jam untuk upgrade-nya ini, Bapak-Ibu, jadi tergantung kecepatan internet dan kecepatan laptop juga. Nah, untuk Windows 8-nya, ini ada di sini, Bapak-Ibu juga upgrade mandiri juga untuk Windows 10-nya, ikutin tutorial yang sudah saya bagikan di jam 7 lewat 10 tadi pagi, Bapak-Ibu, sekolahkan scroll saja ke atas, ke atas terus, tinggal dilihat jam 7 lewat 10 ya, kurang lebih sekitar itu. Nah, kalau opis-nya masih belum, saya opis-nya masih 2007 atau 2010, upgrade juga di sini, sini saya sudah bagikan juga di semua grup Bapak-Ibu. Jadi, Probo Linggo 1, Probo 1, Probo 2, 3, dan 4 juga seperti itu. Pokoknya paket lengkap lah. Ya, insya Allah kita bantu, Pak, gitu ya. Itu jawaban dari... Ya, Pak, ada tambahan? Pokoknya jangan-jangan bimbang, scroll saja ke atas. Biasakan manjat. Manjat, ya, manjat. Manjat, manjat. Pak Iskandar, itu jawabannya. Baiklah, berikutnya ini, Pak, ada... Oh, ternyata dari Desta, Sutriana. Udah coba unduh, tapi nggak berhasil, malah laptopnya ngedrop. Jadi, masih dalam perbaikan. Semoga laptopnya segera bisa diperbaiki, ya. Amin, amin. Amin, amin. Masih, Pak, dari Bapak Rahmadi. Selain menggunakan Zoom, bisa nggak digunakan di Google Meet atau Microsoft Teams? Oh, bisa sekali. Sama saja, kan. Untuk formatnya, kan, untuk aplikasi meeting-nya, kan, pakai Zoom, bisa Google Meet, bisa Microsoft Teams. Jadi, boleh aja. Oke, oke. Semuanya bisa. Siap. Tapi, mungkin kendala juga sinyal, kayaknya, teman-teman. Ya, itu yang jelas. Sinyalnya harus memang betul-betul bagus. Berarti, mungkin salah satu solusinya, nanti kita, ya, tadi yang Bapak sampaikan, cari sinyal dulu, lah. Ya, cari. Makanya, kalau beli kuota, kalian beli sinyal. Iya, kalau hanya beli kuota aja, kan. Benar, benar, benar. Ini lagi, Pak, ada dari Indra Setiawan ini. Pakai ofis 2010, apa bisa, Pak? Pak Indra Setiawan, nggak bisa, Pak, ya. Jadi, ada, Pak Indra tadi sudah bergabung di grup, kalau boleh tahu, ini bisa, bisa ngomong semua, ya, Bu, ya? Langsung otomatis, ya, atau di mood dulu. Bisa, atau di chat, Pak. Halo, Pak Indra. Pak Indra, halo. Sudah bergabung di grup, Pak, ya? Sudah. Di grup berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Sudah. Ya, di grup berapa, Pak? Saya yang grup, mana, ya? Iya, iya, iya. Iya, iya. Bisa tidak tahu, Pak. Kepriban, kabar, Pak Indra? Dari Tegal, sepertinya. Di scroll aja, Pak, ya. Ke atas, Pak, ya. Nanti di sini, Pak Indra bisa lihat. Di sini ada office 2010-nya di uninstall dulu, Pak. Nanti Bapak unduh ini, ya, kan? Kemudian install di laptop-nya. Jadi, uninstall dulu yang 2010. Kemudian di restart laptop-nya. Kemudian setelah di restart, install office 2013-nya. Nah, unduh dan install 2013-nya baru unduh kelas poinnya, Pak. Jadi, kita lengkapi dulu persaratannya. Satu, dua, tiganya ini harus lengkap supaya nggak salah, gitu, ya. Jadi, nggak pilot lah, di usaha nggak pilot. Nanti tinggal download fast poinnya, kemudian install. Insya Allah berhasil, gitu. Iya, betul. Ini berkaitan dengan teknis, ya, Pak, ya, kayaknya. Iya. Iya, kalau tekniknya sudah bisa dan sukses, yang lain pasti mendukung. Iya. Berikutnya, Pak, ada dari Bapak Edi Supianto. Apakah ketika di lockout atau saat buka PPT, status sign-in, login lagi, upgrade-nya kembali ke trial? Mohon pencerahannya. Oh, iya. Saya contohkan tadi, Pak, ya, bahwa ketika kita login, gitu, ya, ketika ini kita sudah, atau kita gunakan di laptop lain, saya sign-out, posisi saya adalah pro, gitu, ya. Saya sign-out, Bapak-Ibu. Nah, saya sign-out lagi, gitu, ya. Nah, saya sign-out lagi, maka posisi pronya itu tidak akan hilang, ya, gitu. Jadi, posisinya tetap menjadi akun pro kembali. Jadi, tidak masalah, Bapak-Ibu, ya. Jadi, pro-pro satu bulan, tiga bulan, nanti akan kelihatan eksperatnya ini kapan, sih. Kemarin kan kebetulan saya beli, Pak, ya, di bulan Agustus kemerdekaan, ini. Sama Teh Umi. Masih panjang, ini, Pak. Masih panjang. Jadi, di sini kelihatan, nah, kelihatan. Jadi, tidak masalah, mau digunakan laptop di sekolah, misalnya tiba-tiba saya tidak bawa laptop, bisa saja gunakan, Pak, di sana. Yang penting nanti install class point-nya, dan seterusnya. Tetapi, laptopnya harus sudah terinstall class point. Iya, class point. Tadi kayaknya ada yang angkat tangan, loh. Yang Ibu Waode tadi itu. Ya, silakan kepada Ibu Waode, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. 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 Mohon maaf, Pak Taufik, ini class point kan memang hal baru banget buat saya. Saya mau tanya, kalau nanti misalnya siswa yang, itu kan nanti join kelas ya, itu apakah kalau misalnya dia join lewat laptopnya, misalnya itu harus memenuhi syarat seperti tadi juga kah? atau biasa saja gitu? Tidak perlu ini. Kayak update yang tadi itu. Oh, iya, iya. Waduh, lanjut ke materi ini, cocoknya ini. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Silakan. Jadi, Bapak-Ibu ya, Ibu Wode khususnya, jangan khawatir, Bu. Jangan khawatir, karena kalau kita class point ini ya, kalau hanya sekedar join saja, tidak perlu untuk sampai ke instalasi ya, hanya pakai gunakan browser, boleh apa saja ya, boleh Chrome, boleh add, kalau yang di laptop gitu ya, atau pakai Mozilla Firefox, atau pakai Opera, boleh. Nah, itu kalau di HP bisa gunakan browser, browser umum, atau Google Chrome, atau Google itu bisa. Karena join saja dia sifatnya. Tidak memerlukan spesifikasi tertentu ya, Ibu Wode. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Bu. Itu bunda alian yang? Ini, Pak, ada Pak Aylan yang? Silakan Pak Aylan yang? Bunda nih, Bunda. Bunda sepertinya. Bunda ya? Iya. Mau gak silakan, Bunda? Silakan. Tim unmute dulu, Bu. Mic-nya? Nah. Ya, malam, Pak. Ini mau tanya, kan saya sudah install class point, tapi di notebook, karena banyak webinar, berat ya, banyak, itu agak berat dengan yang lain-lain, jadi saya mau pindah ke laptop, apakah itu harus kita install ulang lagi? Oh, iya. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Ya, makasih, Pak. Iya, makasih. Tetap, Bu, di install ulang aja lagi, nanti akunnya tinggal dipindahkan aja, langsung jangan sign up, tapi sign in, Bu, ya. Oh, sign in, ya? Iya. Iya, yang penting di install aja. Yang penting laptopnya sudah menuhi persyaratan, kalau belum, nah, itu ada sudah saya kasih di, di anunya. Bisa dibagikan juga sama temannya mungkin, teman di sekolah, atau berbagi ke tempat yang lain, itu bisa di komunitas, ya kan, di MGMP, atau KKG, atau di IG, ya. Iya, rencananya begitu, Pak. Alhamdulillah. Kan kita di Papua Barat, tapi itu kan, saya bilang ini ada gratis, promo tiga bulan. Mereka bilang, nanti dulu, nanti dulu. Belum mau, saya bilang, ya sudah. Ya, makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, mungkin untuk yang awal-awal, Bu Aylan nanti bisa memberikan contoh penggunaannya. Jadi, barangkali dari situ mereka, teman-teman di sana bisa tertarik, Bu, ya. Amin. Berikutnya, Pak, ini ada dari... Pak Arief, Pak Arief. Ya, kayaknya udah dijelaskan di grup, mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak, tentang speknya laptopnya berapa, biar lancar menjalankan kelas point. Baik, siap. Pak Arief, ya, Pak Arief Bustanudin, ya. Nah, terima kasih. Saya share kembali, Bapak-Ibu. Jadi, jangan khawatir dan jangan bimbang. Kayak kelas point, pokoknya tambah asik, dah gitu pokoknya, ya. Jadi, jadi, Bapak-Ibu, di-scroll aja ke atas, ya, karena khawatir saya kirim-kirim terus, nanti, wah, ini kok dibolak-balik dikirim, kayaknya, tapi seperti itu, kan. Jadi, saya kirim langsung tadi pagi untuk penunjang tugas berikutnya, gitu ya. Jadi, saya langsung saya tropol deh, empat biji, empat kali ya. Jadi, di sini, Bapak-Ibu, untuk persyaratannya juga sudah kelihatan di sini. Jadi, Windows 10, 11, Office 13, 16, 19, 21, 35. Jadi, yang nggak ngerti sama sekali, cukup tunduk yang ini, Bapak-Ibu. Nah, gitu ya. Nanti muncul yang ini. Wah, tinggal dicek di sini, di WA-nya. Oh, net person saya, 4.8, ini minimal 4.7, oh, sudah, sudah selesai deh. Nah, sudah. Ini lagi operasi sinyalnya, ya kan, OS-nya, Windows 10, oh, di sini sudah Windows 10. Coba lihat build-nya, ini 14, 39, ini sudah 19, 0, 4, 3. Wah, sudah memenuhi. Sudah, oke. Gitu ya. Nah, itu. Oh, ternyata di sini tulisannya saya Windows 7, Windows 8. Nah, geser deh ke bawah sedikit. Nah, masih di tempat yang sama. Nah, ini Windows 7, ikutin tutorial ini, Bapak-Ibu. Ini sudah banyak berhasil saya bimbing kemarin gitu. Yang penting internetnya stabil, kuota, kalau pakai-paket data, muncul ya, beli paketnya banyak. Kemarin tuh yang dari, mana kemarin yang di Sulawesi itu, Pak? Yang kemarin, Tewi yang di Sulawesi itu kemarin berapa? Tidak apa tuh kemarin? Yang jauh banget kemarin ya, Kabupaten nama ya. Yang di Sulawesi itu kemarin. Kenapa ya kemarin? Yang banyak juga itu, yang banyak gulung kumba. Ya, gulung kumba. Itu sampai, tolong pak, saya ini kalau mau ke kota, upgrade Windows saya ini, jauh betul 120 kilo. Kalau ke sana, balik-balik lagi, terus ngambil laginya, kan minimal, kalau upgrade kan minimal satu hari, kalau kita tinggal di service center atau di service center counter service HP atau laptop gitu kan, minimal satu hari. Wah, saya, Pak, nggak bisa itu. Pak, kayaknya jarak tempuh saya ini 120 kilo untuk berangkat ke kotanya gitu. Untuk menemui counter service-nya itu. Jadi, saking gitunya, wah, sudah deh, saya carikan deh. Kebetulan kemarin Windows 8 gitu. Dan dia, menggunakannya upgrade ini, ini nggak bisa. Ini kan untuk Windows 7. Jadi, saya carikan Windows 8 gitu ya. Karena kalau bolak-balik, bayangkannya 120, bolak-balik 240 kilo gitu ya. Ongkosnya, terus kemudian, waktunya juga kan gitu ya. Iya, luar biasa. Jadi, kalau Bapak-Ibu, ini otomatis langsung yang penting, kalau ke sekolah deh kayaknya lebih bagus. Biasanya kan sekolah sudah punya WIP ya. Termasuk saya juga nggak punya WIP di rumah. Jadi, saya biasanya kalau ke sekolah. Kayak kerja ekstra berat lah ya. Nah, jadi otomatis bisa langsung. Bapak-Ibu Jambat ini ikuti tutorial dengan sesama dan perlahan. Itu saya contohkan. Bapak-Ibu bukannya tutorialnya di HP. Laptopnya digunakan untuk upgrade. Jadi, nggak bingung tadi sampai mana sih langkah saya. Nah, jangan khawatir. Nah, ternyata, oh Windows sudah cukup deh. Sudah terupgrade. Sekarang saya lihat PowerPoint saya. Oh, ternyata PowerPoint saya di bawah angka 15 gitu ya. Nah, berarti kalau di bawah angka 15, Bapak-Ibu, berarti dia office 2013 ke bawah. Ya, 2007 bisa 2010. Nah, di sini ada juga silakan Bapak-Ibu unduh dan install tadi ya. Nah, itu jadi. Pokoknya lengkap deh. Sudah, pokoknya nggak khawatir. Lengkap ini ya Pak ya? Pelatihan. Iya, lengkap. Iya, lengkap. Paket lengkap. Iya, hanya kurang kayaknya men-scroll atau kelewat-lewat terlalu banyak. Itu nggak terbatas yang di atas. Tapi kalau memang, memang seharusnya kita sudah mulai. Mulai karena kondisi sekarang itu kalau saran saya sih, memang kita semuanya harus meng-upgrade. Baik diri kita sendiri dan sarana dan prasarana kita juga harus di-upgrade. Oh, gitu ya? Iya. Dengan kelas PowerPoint ini jadi upgrade semua, Pak ya? Iya, begitu. Itu masih sebentar lagi saya yakin dapat rezeki bisa ganti. Amin. Ini tambahan, ini mungkin memang terutama untuk remnya ya. Remnya itu Rem apa RAM? RAM. Tadi bilangnya rem. Nah, itu kan karena belum-belong jadikan pakai rem. Nah, itu mungkin kalau 2GB sebetulnya kuat aja sih. Hanya mungkin seperti kita lah. Seperti kita. Kalau kita menggunakan apapun, kalau memang kekuatan kita setengah, ya berarti kalau agak lambat, ya jangan menyesal. berarti seperti itu. Tidak harus hati-hati seperti itu. Tapi kalau kekuatan kita lebih, saya yakin ya cepat dan itu pasti. Itu. Itu mungkin menjawab Pak Arief. Kemudian ini ada teman kita ini. Teman kita, Pak Arief Patah juga hadir loh. Pak Taufik, Bu Teteh. Luar biasa. Ini untuk mungkin Pak Arief Patah mulai kemarin, Pak Bospo. Oh, ya. Untuk Bapak Edgar, Pak Arief Patah sekarang. Iya. Iya. Untuk Bapak Edgar, pertanyaan dari Bapak Edgar. Setelah diinstal, berarti PPT kita tertulis Inno Class Point ya, Pak. Jadi kita buka PPT otomatis ada Inno Class Point-nya. Iya. Benar sekali. Ada add-innya. Jadi Inno Class Point-nya jangan dicari di aplikasi lain. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada langsung terintegrasi dengan PPT kita, cover point kita. Iya, iya, iya. Terakhir, Pak. Mungkin pertanyaan dari Pak Shofni ini sebelum kita beralih pada pemateri berikutnya, dua menit lagi. Pak, saya sudah install Class Point waktu ikut webinar, tapi saya nggak tahu versi berapa yang diinstall. Kalau versinya nggak sama dengan yang disarankan sekarang, apa nanti ada masalah dalam penggunaan Class Point-nya? Itu dari Bapak Shofni, Pak. Ini versi Class Point maksudnya ya? Atau gimana nih? Pak Shofni? Iya, dia bertanya tentang perbedaan versi. Apakah nanti ada masalah? Kalau versi sih belum luncur tadi bulan Mbak Tia tadi. Iya, belum, belum, belum. Belum, belum. Yang jelas kalau sudah terinstall berarti ya sudah. Terpakai. Yaitu Bapak Shofni, jawaban dari pemateri kita. Berikutnya kita lanjut pada pemateri berikutnya ya, Pak. Pak, ya. Oh iya. Saya tutup dulu deh Pak Anun pakai pantun ini. Ah, siip. Untuk Iki, Pak ya. Untuk umum buat Iki, Pak. Ini buat duet maut ini, Pak. Tadi Iki sebalik. Untuk duet maut. Duet maut kita malam hari ini ya. Jalan-jalan kehadiratul maut. Pulang ke Indonesia, bawa peci. Taksikanlah malam ini duet maut bersama Pak Depuswa dan Teh Umi. Mantap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga untuk semuanya ya. Untuk Ketua Iki Kabupaten Probolinggo, Ibu Moderator Ibu Ilamanya Seperti, dan Pengurus Iki Kabupaten Probolinggo. Semoga sukses selalu dan duet maut kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tofik. Terima kasih, Pak Tofik. Terima kasih, Mbak Ayu dan Mbak Tia. Semoga sukses juga buat Pak Tofik. Amin. Baiklah, kita akan lanjut pada pemateri berikutnya, duet maut kita, yaitu Ibu Umi Tira Restari dan Bapak Puspo Andokko. Silakan, Bapak dan Ibu. Baik, kemarin udah aku dulu, sekarang Pak Dipuspo dulu deh. Saya mengalah, saya kan masih muda. Oke, oke, harus, yang muda harus mengalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu beserta workshop belajar untuk mengajar lebih baik dari Iki Kabupaten Probolinggo yang saya hormati. Terima kasih, Mbak, maaf, ini saya biasa, terbiasa ini. Mbak Bunda Ila, kemudian Pak Ariyadi, dan teman-teman yang sempat hadir. Pada malam hari ini, karena akan berhubungan dengan tugas yang Bapak-Ibu nanti buat dalam workshop ini, yaitu penerapan dari fitur-fitur yang ada di quiz interaktif class point. Memang yang terpenting dari fitur itu kan kemarin kita sudah-sudah sampaikan secara sekilas bahwa fitur atau quiz yang ada di class point itu ada lima. Bukan balonku ya, tapi ini sepertinya terinspirasi oleh lagu balonku ada lima, maka class point memberikan lima itu. namun mungkin di versi kedua ada bintang tujuh, jadi ditambah dua. Semoga saja ini untuk menjadi tujuh seperti itu. Amin, amin, amin. Amin. Ijin untuk share screen? Kayak merek jamu ya, Pak. Biar enggak tegang, Mbak Tia. Ini share screen. Oke. Wih. Wih. Wah ada cat saya ya. Wah bahaya nih. Baik, Bapak-Ibu. Sudah kelihatan ya? Halo? Udah. Udah, udah ya. Baik, Bapak-Ibu. Mungkin sambil tetap saja. Jadi, Bapak-Ibu masuk di browser. Kemudian ketik classpoint.app. Kodenya 71395. Nah, kodenya 71395. Oke. Udah. Terima kasih. Seperti ini. Nanti, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu ini juga akan menjadi salah satu ya. Salah satu. Untuk responnya nanti, untuk responnya tidak harus banyak seperti itu. Karena nanti ada salah satu tugasnya itu juga. Ya, Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Tugasnya jangan susah-susah, Pak D. Tidak. Tidak susah-susah lah. Tidak jewer nanti kalau susah-susah. Wah. Itu yang saya takutkan. Kita adalah duet maut. Yang menyakitkan. Yang menyakitkan. Bekerjasama dengan IGK Bupaten Popolinggo ini. Perlu diketahui bahwa Tete Umi mengampu atau mengajar di SMK Ranti Mula Bogor. Juga menjadi dosen. Salah satu dosen di Bogor juga. Kalau saya mah dari SMA Negeri Satu Bululawang. Kabupaten Malang. Mungkin banyak. Ternyata teman-teman di sini juga banyak yang dari Malang. Yang mana ya tadi ya. Nah, kita masih di sini. Kita. Nah, baik. Sebelum ini ya. Sebelum ini. Bapak Ibu. Nah, saya ingin. Wah. Nah, ini. Saya ingin ini. Satu. 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 Supaya membuat kita lebih asik. Nah. Saya ingin untuk saat ini. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Upload foto menu makan malam Bapak Ibu hari ini. Silakan. Biar saya semakin lapar. Dan bisa menggugah selera kita. Biar nanti tidak salah paham. Kalau memahami paspoin yang luar biasa ini. Masakan padang. Ah, Domi. Ada tomatnya. Bunovi. Oh, sudah habis. Tinggal. Tinggal itu balungnya. Tupu basik. Ah, makan salah. Manunya. Buisa ini bubur atau apa ini ya. Oh, luar biasa. Ada sate. Ada. Oh, jus. Oh, luar biasa. Ini menggugah selera. Supaya kita bisa selera makan kita. Ada. Aduh. Hahaha. Pak Arief ya. Pak Arief. Apa itu? Uh, nikmatnya. Itu tahu telor. Tahu mie telor. Luar biasa. Enak. Goreng. Iya. Nanti goreng. Gak ada nasi bagus ya. Mbak Tia. Nasi bagusnya mana? Nasi goyeng. Nasi goyeng. Ada jus ini. Aduh. Luar biasa. Untuk malam ini menggugah. Sudah 79. Ini menggoda keimanan saya. Lain nih. Bu Sinta. Halo, Bu Sinta. Aduh, Pak So. Aduh, ini kesenangan saya ini. Ini ada guli. Tongseng. Tongseng ini. Tongseng. Bunur Liana ini. Aduh, lu. Oke. Saya tutup. Terima kasih. Saya save. Nah, tapi ini juga saya masukkan di insert PowerPoint saya, Bapak. Tapi karena ini masih proses, jadi masih lama. Oke. Saya tutup. Tutup dulu, biar nanti kita. Oke. Ini banyak ini. Ini jadi Bapak-Ibu bisa. Baik. Materi yang pertama, Bapak-Ibu. Ketika kita ingin, ya. Jadi, saya pakai nanti Word Cloud. Word Cloud yang pertama. Untuk Word Cloud, ya. Untuk Word Cloud ini, memang yang pertama, yang harus Bapak-Ibu lakukan, ini saya delete. Kita membuat pertanyaan dulu. Nah, pertanyaan dulu. Di sini pakai tulisan apa, pertanyaannya silakan Bapak-Ibu. Silakan, terserah Bapak-Ibu. Pertanyaannya bentuknya apa. Terus kemudian warna tulisannya itu boleh kita edit sesuai dengan keinginan kita. Dan background-nya pun nanti bisa di-edit sesuai dengan keinginan kita. Setelah selesai membuat pertanyaan, karena yang pertama kita akan Word Cloud, ya. Kata di awan. Awan kata. Awan kata. Maka kita klik Word Cloud dulu. Nah, ketika kita klik Word Cloud ini, akan muncul di slide yang kita gunakan pada pertanyaan pertama. Seperti itu. Misalkan, ini saya tulis. Ini saya ganti. Ini misalkan pertanyaan nomor satu. Seperti ini. Kemudian Word Cloud sudah. Nah, untuk Word Cloud ini, kita bisa pindahkan atau kita letakkan sesuai dengan keinginan kita. Kita letakkan di mana pun. Silahkan. Bisa. Kemudian kita karena mungkin pertanyaan atau informasi yang sudah kita buat itu banyak, sehingga ini untuk ikon quiz interaktifnya itu perlu dikecilkan. Ini bisa dikecilkan. Nah, kecil. Atau mungkin dibesarkan. Bisa. Silahkan. Itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian, ketika Word Cloud itu sudah muncul, nanti pasti ada property di sini. Ada property di sebelah kanan. Ini property-nya. Nah, ada beberapa property. Yang pertama, limit number of submission. Karena saya menggunakan Word Cloud, maka ini akan muncul limitnya. Limit yang dimaksud ini, peserta didik kita atau siapa saja yang masuk di kelas kita, itu boleh menjawab, kalau ini kita centang, kita centang, maka kita akan banyak pilihan di sini. Sampai lima. Berarti, kalau kita centang satu, ini berarti nanti peserta didik kita hanya bisa menjawab satu kata saja. Satu jawaban. Kemudian, submit. Setelah itu, mereka tidak bisa menjawab lagi. Kalau dua, berarti dua. Kalau dia hanya menjawab satu, sementara pilihan itu sampai lima, tidak masalah. Mereka tidak masalah. Artinya, mereka hanya menunggu sampai slide berikutnya selesai. Seperti itu. Begitu. Jadi, kalau saya, ya tergantung, ini nanti tergantung Bapak-Ibu, bagaimana menjawab, membuat property-nya. Ini bisa limit. Kalau tidak dicentang, ini dihabiskan, ini peserta-peserta itu akan menjawab banyak sekali. Sampai waktu yang ditentukan itu habis. Begitu. Kemudian, ada play option. Play option. Play option-nya berarti, apa? Option dari, nanti, slide yang akan kita show-kan, atau tampilkan. Nah, itu yang pertama. Ada start question with slide. Kalau ini kita centang, kalau ini kita centang, ketika kita slide show, itu langsung ada di pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul. Tapi kalau ini kita tidak centang seperti ini, nanti baru icon dari quiz interaktif itu baru di klik. Itu akan muncul slide show-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, minimize result. Ini nanti, minimize result ketika kita centang, berarti result atau hasil jawaban-jawaban peserta didik kita, itu tidak muncul. Tidak akan muncul. Hanya berupa, apa nanti, di situ ada musik, kemudian tidak muncul jawaban-jawaban dari peserta didik kita. Tapi kalau kita centang seperti ini, berarti tidak muncul. Minimize. Tapi kalau kita tidak centang, berarti nanti jawaban itu akan muncul. Seperti itu. Kemudian ini juga bisa ada close submission. Berarti tampilan kita atau slide show kita yang kita tampilkan pertanyaan itu, itu bisa ditutup. Jawabannya atau close submission-nya. Nah, ini kalau kita centang, kalau kita centang, ada beberapa pilihan. Mulai dari 15 detik, 30 detik, sampai 5 menit. Jadi, kalau kita centang, dan kita pilih salah satu waktu yang ada di sini, nanti secara otomatis, secara otomatis, slide show, pertanyaan dari slide yang ada di situ, secara otomatis akan berhenti. Dan jika sudah berhenti, dan ada beberapa peserta didik kita yang tidak menjawab, nanti akan tidak bisa menjawab. Sudah selesai. Seperti itu. Tetapi kalau ini kita tidak berikan centang atau tanda centang ini, ini nanti kita untuk menghentikan, menghentikan jawaban-jawaban, kiriman jawaban, itu bisa dilakukan secara manual, dan ketika slide show ada di situ. kita coba. Kita coba. Oke. Ini coba kita centang, satu, jawabannya satu. Kemudian, kita tidak start. Tidak start, minimasnya tidak, ini close formation-nya tidak. Ini pertanyaannya satu. Oke. Kita coba. Ini karena tadi tidak saya klik, ini yang kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Ini ada. Pak, minta tolong. Bisa nggak itu, oh, yang diterangkan lebih besar kelihatan? Ini yang lebih besar rampak wajah Bapak, yang diterangkan kecil. Oh, berarti itu tadi settingannya dari sana mungkin? Ya, settingan. Aku yang di-share screen, Pak Musum, besar kok. Ibu mungkin boleh klik view, yang di pojok kanan atas. ya klik. Klik view aja, nanti Ibu bisa pilih yang standar aja, Bu. Ini memang standar yang tercinta. Itu mungkin, itu mungkin dari, apa, Bu Ila, atau mungkin itu ada yang merubah mungkin juga. Nah, Bapak, Ibu, ini nanti, untuk menghentikan, ini pakai close ini. Atau ini ada waktunya. Nah, waktunya kita pilih, mau waktunya berapa. Ini kalau tidak kita, waktu, ya, waktu, ya, waktu ini, kalau tidak kita, apa, setting waktunya, ini akan berjalan selamanya. Pokoknya, sekuat tenaganya laptop, itu bisa. Kemudian, kalau kita, misalkan, oke, kita sudah berhentikan, nah, kita berhenti, akan berhenti. Seperti ini, Bapak, Ibu. Ya, baik. kita, saya selesaikan dulu, kembali aja, ya, ini hanya contoh. Nah, kembali. Nah, ini tadi, kalau, ya, kalau ini, tidak saya berikan, ini, ya, ini, misalkan kita, oh, kok, yang ini, ini ya, masih ini. Nah, ini limitnya satu. Ini, tetap limit satu. Start question-nya, saya centang. Minimize-nya, saya centang. Kemudian, submission-nya, juga saya centang. Di sini, saya pilih, hanya 30 detik. Ya, ini, saya centang semuanya. Apa yang terjadi? Coba, kita lihat. ini langsung. Jadi, Bapak-Ibu langsung. Namun, ketika ini, tidak akan kelihatan, anak-anak menjawabnya apa, dan sebagainya, hanya melihat waktunya saja. Tapi, mungkin untuk sementara ini, untuk waktu di HP Bapak-Ibu tidak ada, atau laptop yang dipeserta, hanya pertanyaan, yang ada pertanyaan. Kemudian, kalau kita menginginkan, nah, ini akan selesai. Secara otomatis. Karena tadi 30 detik. Seperti itu. Begitu. Selesai. Kemudian, yang berikut, short answer. Short answer. Ketika kita, ketika kita membuat, sekali lagi, kita buat pertanyaannya dulu, pertanyaannya dulu, kemudian, kita memilih, quiz interaktif yang mana, baru kita klik. seperti itu, pemata-tata. Untuk yang short answer, short answer, ini pilihan, option-nya, atau property-nya, itu sama dengan, dengan yang tadi. Coba kita lihat lagi. Oh, bukan. Yang play option-nya sama. Play option-nya sama. Hanya untuk yang short answer, ada, ini, hide participant names. Hide participant names when viewing reviews. Berarti, nama partisipan kita, atau peserta didik kita, itu, kalau kita klik di sini, maka, nama peserta didik itu, tidak kelihatan. Hanya jawabannya saja. Tapi, jangan khawatir, Bapak-Ibu, walaupun ini kita tentang, nanti, setelah selesai, ketika kita mau mereview, kita bisa buka kembali, dan kita bisa melihat siapa, yang menjawab A, itu siapa, jawabannya, bisa kita lihat siapa, jawab apa, seperti itu. kemudian, start question-nya sama. Kalau ini, yang tiga ini sama. Hanya bedanya di sini. Kita coba, yang ini saja, kita coba, yang hide, yang hide, berarti partisipannya tidak kelihatan. Oke, kita coba slide. Nah, ini coba. seketil ya, WA. Nah, ini tidak ada, Bapak-Ibu. Namanya tidak ada. Ada hanya jawabannya saja, ketika kita tentang. Nah, ini, seperti itu. Ya. Nah, sudah banyak. itu. Baik, saya tutup. Tidak saya save review, saya kembali lagi ke tadi. Kembali lagi. Nah, ini short answer ya. Ini, ketika saya hide. Ketika saya hide. Tapi, ketika kita hide-nya, tidak saya tentang. Nah, kita coba lagi. Hongkau, Bapak-Ibu. Silakan. Nah, ini ada. Ini Pak Sofni, Pak Heru, Bu Nana. Ini ada nih namanya semuanya. Nah, ini bisa kita lihat namanya seperti itu. Oke, Oke. Kita close. kita tutup lagi. Itu. Itu ya, Taya? Iya. Tuh, saya itu, jadi saya short answer sama word loud. kemudian untuk. Ada yang lupa menjelaskan yang di atas. Kadang-kadang, ketika kita slide show, pertanyaan itu tidak muncul di layar. Muncul kita, karena ada tiga di atas tolumber ini yang tidak di checklist. Oh, ya, ini, ini, ini Bapak-Ibu. Ini ada di PPT kita, atau PowerPoint kita ini, yang ada tiga ini, ya, ini. Ini, coba, ini ada tiga, ya, ini ada display toolbar. Berarti nanti, toolbar yang kita, ini, yang dimaksud toolbar ini. Nah, ini, oh, maaf, maaf, bukan, bukan, bukan. Ini yang ini saja, yang mana tadi. Oh, ini apa? Coba. Oke, saya view. Yang dimaksud toolbar, ini, Bapak-Ibu. Ini yang dibawa ini. Ini ketika, itu ada centangnya, kalau di centang, kanal. Ini bisa juga, karena mungkin, kita bisa menghilangkan, ada di sini, sebelah kanan, itu, hide toolbar. Nah, ini tidak akan kelihatan. itu fungsinya untuk yang di atas. Kemudian, display class code. Nah, ini kita centang, ya, tadi, sebelah kanan atas itu tadi, nah, ini, ini akan muncul. Kalau ini nanti tidak, tidak centang, maka, itu tidak akan muncul. Demikian juga yang terakhir, enable audience slide viewer. berarti, memunculkan, memunculkan, nah, slide pada viewer, atau yang menjadi peserta. Ini harus dicentang semuanya ini, Bapak-Ibu. Oke. Itu, Teh? Iya, siap. Berarti, berikutnya, Teteh? Aku, sekarang. Oke lah. Nggak mau semua. Baik, Bapak-Ibu, saya lanjutkan dengan pemanfaatan interactive quiz dari kelas point yang berikutnya adalah, Pak, ada ketutupan, yaitunya ya. Ini adalah multiple choice. Nah, multiple choice ini ada dua, Bapak-Ibu, ada multiple choice biasa, ada, 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 nah, sekarang saya akan mau, ajarkan Bapak-Ibu, bagaimana cara menggunakan multiple choice. Tadi di grup, mana saya lupa ada yang bilang begini, Bu, tapi kan di kelas saya tidak menggunakan multiple choice. Oke, ketika dalam pembelajaran, misalnya kita hanya menggunakan, nggak semua, hanya tiga dari lima, misalnya, itu tidak masalah, Bapak-Ibu, tapi, alangkah lebih bagusnya jika kita tahu semua fasilitas dari kelas point, sehingga di saat kita memang membutuhkan, kita sudah bisa. Nah, bagaimana menggunakan multiple choice? Bapak-Ibu, bikin dulu soalnya, seperti ini, soalnya, pilihannya, lalu, pilih multiple choice, bawa ke slide Bapak-Ibu, lalu Bapak-Ibu klik untuk question tipenya, ya, pilihan tipenya. Apakah pilihan ini 2, AB, 3, ABC, 4, ABCD, 5, ABCDE, 6, ABCDEF. Nah, seperti soalnya Pak Kus, kalau ini kan lima ya, Bapak-Ibu, berarti Bapak-Ibu pilih lima. Lalu, apakah Bapak-Ibu akan ada pilihan jawabannya lebih dari satu? Kalau lebih dari satu, berarti Bapak-Ibu centang lawan selektik multiple choice. Begitu ya. Nah, mana jawabannya? Mana jawabannya? Gitu ya. Nah, Bapak-Ibu pilih jawabannya misalnya lebih dari satu, satu, misalnya ABC, gitu ya. Nah, itu dicentang sebagai jawabannya. Tapi kalau cuma satu, lawannya jangan dicentang. Karena jawabannya hanya satu. Jadi, seperti AKM ya, Bapak-Ibu, AKM itu kan jawabannya bisa lebih dari satu. Nah, di task point ini, dia memberikan kita jawaban lebih dari satu itu bisa. Tapi di pertanyaan Pak Kus, kalau ini kan jawaban yang betul hanya satu. berarti yang low-nya jangan dicentang, tapi kita centang jawaban yang betul adalah B ya, kemarin delapan ya. Nah, Bapak-Ibu ketika menyeting ini, jangan di depan murid-murid, nanti kelihatan di rumah, nanti di sekolah tinggal display. Nah, apabila ini adalah mode kompetisi, maka Bapak-Ibu nanti centang mode kompetisi. Tapi nanti ya, Bapak-Ibu saya yang mode biasa dulu. Nah, play option-nya sama dengan yang tadi. Apakah mau apa? Langsung. Di slide gitu ya. Start question with slide gitu ya. Kalau mau dicentang. Apakah respon dari peserta mau diminimize? Berarti dicentang. Lama respon peserta. Kalau misalnya kita pengen satu menit, akan dicentang satu menit. Kalau enggak ya, berarti kosongkan supaya waktunya leluasa ya, Pak Ade ya. Tapi kalau ujian kan terbatas dengan waktu. Tapi kalau kurang pun masih bisa kita tambah. Baik, Pak Ade. Sekarang silahkan di... Di kabur detik aja ya. Di kabur detik aja ya, Bapak-Ibu. Nah, kita slide show. Kita slide show. Nah, Bapak-Ibu diklik multiple choice-nya supaya anak-anak nanti bisa menjawab. Nah, apabila kurangkan, ini ada waktunya ya, Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu tinggal tambah ke 15 detik. Nah, apabila Bapak-Ibu ingin menutup respon, berarti close responnya. Jadi, seperti ini. Jadi, saya tambahkan 15 detik. Nah, apabila Bapak-Ibu ingin tahu yang menjawab pasien pakai siapa, maka nanti bisa dilihat. Ya, jadi seperti ini. Nah, sudah di-stop dulu, Pakde? Stop dulu. Misalnya ya, Bapak-Ibu ya. Seperti nanti Bapak-Ibu bisa uji coba. Nah, apabila jawaban ini ingin di-save untuk di-review nanti di rumah, Bapak-Ibu tinggal save for review. Nah, untuk melihat jawaban yang betul, karena tadi saya sudah bikin kunci jawaban, Bapak-Ibu klik show correct answer-nya ke kanan. Nah, jawaban yang betul adalah D. Dan apabila ini ingin dimasukkan ke slide Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tinggal di-save slide. Suara saya terputus-putus, Pakde? Ya, putus-putus suaranya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Hatinya gak terputus-putus kok. Astagfirullah. Di-save dulu, di-save dulu, cuma bedanya apa? Ini tidak bisa dipindahkan ke Excel, Bapak-Ibu ya. Jadi, kalau Bapak-Ibu mengadakan kuis dengan pilihan ganda biasa, maka ini hanya bisa di-save untuk di-review dan dimasukkan ke slide, tidak bisa di-export ke Excel. Nah, ini di-save dulu, Pakde. Nah, tanda sudah di-save di sini hijau ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, nanti Bapak-Ibu sepertinya Pakde Puspa akan meminta Bapak-Ibu mengerjakan soal dan ada respon dari respondennya. Nah, cirinya apa? Sudah berwarna hijau seperti ini. Baik, sekarang saya akan coba cara menggunakan kuis interaktif berikutnya, masih pilihan ganda, tapi dengan mode kompetisi. Nah, Bapak-Ibu masih di-multiple choice, tapi tapi apa? Bedanya? Tadi dicentang, Bapak-Ibu, mode kompetisinya. Ya, mode kompetisinya dicentang. Nah, supaya berubah di sini. multiple choice-nya ada gemer piala. Kalau yang tadi biasa kan, coba pada ya, mode kompetisinya jangan dicentang. Nah, kalau tidak dicentang, dia tidak ada gemer piala ya, Bapak-Ibu ya. Di sininya gambarnya grafik. Itu bedanya. Kalau kita menggunakan multiple choice biasa, tidak bergambar piala, tapi kalau mode kompetisi, dia bergambar piala. Oke, sama ya. apakah nanti ada jawaban yang sama, jawaban yang betulnya lebih dari satu atau tidak. Kalau satu, maka jangan dicentang atasnya. Apakah nanti akan muncul pertanyaan, terus berapa menit, itu silahkan disetting oleh Bapak-Ibu. Sama aja di semua interaktif quiz-nya. Nah, sekarang kita coba slide show. 30 detik. Ini saya start show biar langsung. Ya. Oke, di slide show. Nah, jadi kalau Bapak-Ibu centang start with slide, dia langsung muncul pertanyaannya ya, Bapak-Ibu ya. Dari segi tampilan hasilnya, ini sama aja ya, Bapak-Ibu ya. Cuma nanti bedanya, nanti kita lihat bedanya, dia akan bisa di-export ke Excel. Sudah dulu, Pak De. Gak apa-apa. Kita gak usah lama-lama. Oke, kita close. Nah, ini ada leader buat dulu. Ada-ada, satu lagi, Teh. Oh, ada satu lagi. Oke, ini Pak De bikin dua pertanyaan, Bapak-Ibu. Nah, silahkan di jawab dulu. dikasih sebaran ya, Bapak-Ibu, supaya kita bisa melihat. Oke, di-export Pak De. Nah, bedanya apa dengan pilihan ganda biasa, di sini ada leaderboard, ada papan pemenang ceritanya, karena kan mode kompetisi ya, Bapak-Ibu ya. Nah, Pak De di correct answer dulu, jawaban yang betulnya adalah D, gitu ya. Oke, Bapak-Ibu sudah hadir nanti ya, Bapak-Ibu ya. Oke, ketutup jadi ini. Oke, adukkan leaderboard-nya. Nah, ini yang pertama menjawab, dan ini bisa ditampilkan sampai 20 orang. Jika murid Bapak-Ibu lebih dari 20 orang, maka Bapak-Ibu bisa memindahkannya ke Excel. Contoh, ya, dipindahkan ke kanan dulu. Nah, ini ya Bapak-Ibu ya, ini kan yang muncul hanya 20 orang. Kalau muridnya lebih dari 20 orang, bagaimana? Maka Bapak-Ibu export as CSP. Diklik Pak De. Dan ini dikasih nama, di-save. Nanti Bapak-Ibu tinggal menggunakan fasilitas dari Excel-nya, untuk merekap atau menganalisa bukir soalnya di Excel. Jadi, seperti itu bedanya multiple choice biasa dengan mode profisi. Baik, sekarang saya akan mengajarkan Bapak-Ibu ke soal berikutnya dengan fasilitas yang berikutnya adalah slide drawing. Slide drawing ini adalah mencoret-coret di slide yang Bapak-Ibu berikan. Nah, Bapak-Ibu kasih dulu perintahnya, slide drawing-nya. Lalu, question tipenya, apakah akan menghiden nama dari yang mengirim gambar atau tidak? Kalau tidak ingin tahu jawaban ini punya siapa, supaya surprise, maka dihiden. Jadi, tapi play option-nya sama. Apakah akan meminimasi jawaban, apakah pertanyaan akan muncul di slide, berapa waktunya itu sama. yang bedanya adalah kalau di slide drawing adalah menghiden partisipan atau tidak. Nah, saya tidak akan menghiden ya Bapak-Ibu, jadi saya hanya akan mencetang pada start di slide sama waktunya 30 detik saja. Oke, kita slide show. Nah, silakan. Nah, caranya adalah Bapak-Ibu di atau di layar Bapak-Ibu pilih dulu tumpulkan ya pilih tumpulkan ya baru coret-coret tuh baru coret-coret ya. Nah, pertanyaan ini soal seperti ini bisa untuk apa saja Bapak-Ibu bisa bikin kekap pede misalnya bikin kekap pede nanti murid-murid tinggal menjawab misalnya matching Pak Ading Pak Ading lagi pusing pusing gambar di kanan dengan yang di kiri pakai kanan-kanan misalnya itu juga bisa itu tergantung kreasi Bapak-Ibu ya jadi bisa untuk apa bisa bermacam-macam Bapak-Ibu tergantung kreatifitas kita menggunakan kreatifitas yang ada di dalam klas point ini ya jadi kadang-kadang bisa untuk bikin soal kadang-kadang bisa untuk icebreaking itu tergantung itu tergantung modifikasi Bapak-Ibu semua oke nanti jangan lupa di save ya Bapak-Ibu mudah-mudahan di generasi dua nanti ada save auto save sehingga banyak Bapak-Ibu yang kadang-kadang lupa men-save sehingga jawaban murid-murid tidak tersimpan mohon maaf Teumi mohon maaf itu yang yang warna apa yang menggambar itu siswa ya gambar-gambar garis-garis iya itu dari siswanya kita kan hanya minta apa ini ya kalau labirin ini bikinnya kita ambil dari internet gue gak bikin ya karena apa ya kita pun belum pandai bikin labirin seperti ini maksud saya Teumi maksud saya itu nanti di kelas point app-nya itu sudah disediakan sudah nah berarti Bapak tadi gak nyoba ya jadi pulpennya itu akan ada di layar murid-murid Bapak-Ibu di kelas point-nya di kelas point-nya iya iya oh sudah ada di layarnya ya iya baik-baik baik-baik mencoret-coret ya Bapak-Ibu ya oke baik terima kasih iya Umi tadi tidak kelihatan makanya saya tidak bisa coret gambar gak kelihatan di notebooknya itu bumi iya nah itu kan kalau kita menggunakan desktop tapi kalau pada saat kita menggunakan android itu kan agak kecil ya jadi layarnya saya kalau pakai hp anak saya dibesarkan layarnya atau mungkin juga berarti kita yang kreatif katakan kalau mungkin untuk slide drawing untuk slide drawing itu kita membuat soal-soal yang mudah lah artinya mereka karena biasanya kalau kita kan jari kita lebih besar dari hp jadi sulit untuk itu saya menggunakan android makanya makanya itu mungkin untuk soalnya atau yang mungkin nanti akan kita gambar itu dibuat sedemikian rupa sehingga peserta didik itu mudah untuk mencoret-coretnya begitu bapak oke makasih sama-sama baik saya lanjutkan satu lagi ya satu lagi bapak ibu nanti kita sesi tanya jawab habis ini barangkali bapak ibu ada yang mau menampilkan nah fasilitas terakhir dari class point adalah image upload ya bapak ibu nah image upload ini syaratnya adalah sudah tersedia fotonya ya bapak ibu jadi tidak bisa langsung misalnya kita cari di google langsung masukin itu tidak bisa jadi harus download dulu ya moka-moka sesi dua ada ibu tadi sudah dibilang selain labirin slide drawing ini bisa untuk apa saja bisa untuk macam-macam ya bapak ibu ya kan tentang pelajaran kita tadi saya bilang misalnya bapak ibu ngajar tentang matching konsep gitu ya misalnya satu tambah satu sama dengan berapa di kanan ada pilihan 2345 anak suruh menarik garis jawaban yang betulnya yang mana itu kan tergantung kreasi kita sendiri bapak ibu ya tergantung pelajaran kita sendiri kenapa saya pakai labirin karena labirin ini saya gunakan untuk icebreaking tapi kan gak mungkin labirin ini saya pergunakan di pelajaran akutansi komputer kalau di akutansi komputer biasanya nanti terkait dengan materi saya jadi apa ya bapak ibu kelas point ini kan alat kelas point ini alat bagaimana menggunakannya terhadap materi kita yang berat kita yang memachingkannya kira-kira slide drawing ini cocoknya untuk pertanyaan apa ya matching konsep atau misalnya bapak ibu bikin tambah dengan kalimat 2 tambah 3 sama dengan berapa tinggal nulis 5 misalnya begitu itu bisa menggunakan slide drawing ya bapak ibu saya lanjutkan image upload ini berarti fotonya sudah tersedia dulu baru di upload sama seperti tadi akankah menghiden jawaban peserta menghiden nama peserta atau tidak lalu apakah pertanyaan akan muncul di dalam slide atau tidak gitu ya berapa waktunya seperti itu oke baik pak adek kita 30 menit saja ini 30 detik ya 30 detik ya 30 menit selesai aman ya aduh oke bu ilah Pak Haryadi banyak yang nanya daftar hadir saya bingung di WA di mana semuanya nanyain daftar hadir dari awal oke silahkan bapak ibu mencoba mengupload sehingga nanti bapak ibu bisa mengajarkan murid-murid bapak ibu cara menguploadnya gitu ya aduh aduh pabri aduh keren bunur santy duduk ya tambah lagi apabila jawaban-jawaban ini adalah jawaban favor bapak ibu bisa memberikan tanda love ya supaya nanti yang muncul di dalam slide kita hanya ini yang menjadi jawaban favorit saja tapi kalau ingin semuanya ya berarti semuanya dengan dikasih tanda love atau semuanya dikasih tanda love gitu ya ini so so like ya kalau bapak ibu memberi tanda love berarti yang muncul hanya yang diberi tanda love saja dan bisa dimasukkan ke slide bapak ibu jadi seperti itu nah oke nah sekarang yang berikutnya adalah anotasi ya bapak ibu ya pade kita ke anotasi dulu ya itu ada papan tulis sebentar pade ke anotasi dulu itu di sebelah nama pade itu ada anotasi ada pulpen bisa di atas bisa di bawah ya pade ya ini adalah untuk kita mencoret-coret slide bapak ibu misalnya bapak ibu ingin menerangkan itu bisa ketika powerpoint bapak ibu ingin kalau ini kan kosong ya bapak ibu yang seperti ini misalnya pade pusho mana swabnya oh ini sudah yang ada tulisannya tadi yang tidak tidak disurutisannya selama gini itu kan kosong tapi dicoret-coret gitu ya ada tulisannya pengen dilingkarin pengen diapain itu bapak ibu bisa menggunakan pena yang ada di bawah ini misalnya salah bisa dihapus apabila bapak ibu pengen pakai papan tulis disitu ada whiteboard nah whiteboard disini bapak ibu bapak ibu bisa pilih background misalnya akutansi kan itu raca lajur bapak ibu cari dulu aku bikin dulu ya bikin dulu terus dirubah jadi PNG lalu dimasukkan disini ya pada titik 3 ini ya titik 3 ini maka nanti merubah background dari papan tulisnya nah seperti ini ya ini kan menulis anggun misalnya jadi background ini bisa dirubah ya bapak ibu ya jadi tergantung nanti mata pelajarannya atau bapak ibu mau pakai yang putih saja mau yang hitam saja itu tinggal di coret-coret nah mencoret-coret ini akan lebih enak jika kita menggunakan pen tablet dibandingkan mouse sebenarnya bukan promosi tapi memang sudah dicoba lebih enak pakai pen tablet jadi seperti itu ya bapak ibu lalu di dalam pass point juga bapak ibu bisa menggunakan polling di bawah sebelah papan tulis nah polling ini belum ada bahasa indonesianya ya bapak ibu jadi masih menggunakan bahasa inggris kalau dua kayak kemarin false and true gitu true and false gitu ya jadi seperti itu nah padeh ada yang bertanya bagaimana cara merubah backgroundnya padeh ke papan tulis lagi coba padeh stop ya dulu keep ada nah lagi tadi di slide show dulu bapak ibu bapak ibu di slide show dulu di bawah itu ada papan tulis nah bapak ibu di papan tulis itu pilih salah satu itu ada titik 3 bapak ibu ya oh tapi ya tapi mungkin untuk sementara ini biasanya sebelum sebelum kita mengupload atau mengganti papan tulis ini yang ada di sini kita ke powerpoint kita dulu iya nah ini 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 bapak ibu ya ya itu yang di atas makanya tadi aku kan ke yang atas nah ini ya itu titik 3 ya bapak ibu ya itu ada titik 3 disitu nah itu di klik dipilih satu padeh di klik bapak ibu tinggal memilih kalau mau mengganti background berarti use a image ya bapak ibu use a image nah tinggal memilih mau menggunakan background yang mana misalnya ada pake aja satu itu nah itu akan berubah bapak ibu nah terus nanti tinggal digunakan gitu ya nah terus bapak ibu tadi ada yang bertanya nulisnya apa kalau mouse-nya susah tadi saya sudah jelaskan bapak ibu bisa menggunakan pen tablet merek apapun nah kebetulan nah kebetulan class point ini lagi ada kegiatan bahwa class point mu ke sekolah nah jika bapak ibu beruntung nanti bisa dapatkan tablet dari wakom karena sponsornya adalah dari wakom silahkan kunjungi sosmed-sosmed dari class point itu hanya ini ya bapak ibu ya pen tabletnya harus di install mbak langsung aja dicolokin ke laptop bapak ibu baik bapak ibu demikian penjelasan dari oh satu lagi yang lupa pade apa aduh jika materi ini ingin bapak ibu share ke murid bapak ibu bapak ibu oh iya iya lupa ada fasilitas share pdf nah ini oh iya yang masuk ya berarti ini ini itu ada share pdf di atas pada seberang leaderboard nah itu itu di share ya share pdf kita tunggu ya proses nah ini masih proses tergantung amal perbuatan nah nanti nanti disitu akan muncul nah ini bapak ibu nah ini bapak ibu ya bapak ibu bisa meminta murid-muridnya men-scan kode narkot kode ini atau membagikan link nah itu tapi terbatas waktu ya bapak ibu ya jadi nah ini 1 menit ya Pak D 4 menit 5 menit 5 menit 5 menit jadi nanti bapak ibu yang sudah masuk di kelas saya Pak D second loh itu enggak 8 menit sebelahnya yang secondnya yang berjalan nah itu di copy aja Pak D di copy kirim ke chat nah ini gak bisa gak bisa di copy T gak bisa gak bisa harusnya bisa gak bisa ini di klik kanan gak bisa di copy di copy dulu gak bisa harusnya bisa itu oh mungkin pakai control C coba harusnya bisa di copy coba di chat di chat bukan situ di chat oh di chat ya yaudahlah kalau buru di grup ya harus di grup aja sebentar mana chat chat semoga bisa chat zoomnya kemana gak bisa gak bisa teh yaudah jadi caranya seperti itu ya Bapak Ibu ini lagi gak bisa nih Pak Depusko gak bisa ngebagiin linknya tapi tapi dari peserta yang disitu kita beritahu jadi peserta didik kalau memang ingin materi yang kita sampaikan itu 5 menit jadi kalau toh misalkan 5 menit gak bisa mungkin bisa yang temannya yang sudah mendownload bisa dibagikan seperti itu kalau saya sih seperti itu teh iya nah terus apabila gini Bapak Ibu slide ini yang sudah tersimpan jawabannya ingin dihapus semua respon dari peserta itu bisa delete all respon jadi kembali menjadi seperti yang belum ada isinya tapi apabila Bapak Ibu kan ingin merekap nah kalau ingin merekap jangan di delete tapi Bapak Ibu punya master jadi punya master di kelas A nanti bisa di copy pakai di kelas B di copy dipakai di kelas C sehingga respon dari murid-murid tidak hilang atau shape S jadi seperti itu Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat nanti tugasnya akan dikasih tau Pak Kusmo gak susah-susah kok insya Allah tapi kuncinya adalah Bapak Ibu sudah mendownload dulu plus point di dalam powerpoint Bapak Ibu sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh kelas point demikian Mbak Tia atau Mbak Ibu mungkin mau menambahkan mbak Putia dan Bu Ayu kalau dari saya sih gak ada ya Bu karena sebenarnya penjelasan dari Pak Kusmo sama Bu Umi sudah lengkap dan komplit super mantul jadi paling paling cuman harapannya semoga dengan adanya kelas point pembelajaran Bapak dan Ibu bisa semakin mudah dan dapat menciptakan kelas yang interaktif terima kasih Mbak Ayu Mbak Ayu yang promosi Wacom itu sampai tanggal berapa ya sampai akhir bulan ini Bu jadi Bapak Ibu jadi Bapak Ibu silakan bergabung di sosmednya kelas point Indonesia bisa di FB telegram apapun di jadi share Mbak Ayu supaya sambil menyelam minum air mengerjakan tugas dari Pak Kusmo dan juga bisa dapat Wacom ya Mbak Ayu ya jadi membawa ke sekolah Bapak Ibu lalu nanti upload di FB nya kelas point Indonesia siapa tahu beruntung mendapat pen-tablet oke hadainya banyak banget Bu jadi Bapak Ibu yang ada disini selain ikutan workshopnya juga jangan lupa ikutan giveaway nya karena pemenangnya gak cuman satu asik boleh gak kalau gitu ya ya Bu aku boleh gak gak bingung deh jawabnya gimana boleh 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 tapi gak tahu jadi apa ikutan giveaway apa syaratnya tadi Bu syaratnya apa tadi syaratnya adalah membawa kelas point ini ke sekolah Bapak Ibu jadi Bapak Ibu mengajarkan ke guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu lalu didokumentasikan lalu di upload ke FB nya kelas point Indonesia dengan persaratan yang ada di FB Bapak Ibu silahkan ke FB nanti ada pengumumannya di sana ada tagarnya siapa tahu beruntung mendapatkan tablet dari Wacom dan tidak hanya satu banyak giveaway nya jadi seperti itu terima kasih oke oke sip kalau di form apa-apa apa-apa materinya sudah tersampaikan ya ini ada yang bertanya kan itu bicara-bicara tentang pen tabletnya itu iya dari kelas point sendiri ada gak pen tablet disediakan untuk supaya kita apa pesan gak usah jauh-jauh gitu kita enggak ya tapi kalau Bapak Ibu mau kelas point bekerjasama dengan Wacom ya Mbak Ayu ya dan kalau Bapak Ibu membeli Wacom itu biasanya nanti ada juga kode pro untuk 3 bulan ya Mbak Ayu ya jadi Bapak Ibu silahkan ke Instagram Wacom Bu Umi ya pertanyaan Bu Umi nanti ya nanti Mamban silahkan silahkan Bu Hila untuk yang tanya-tanya ya terima kasih Pak Pak Puspo dan Bu Umi yang telah menyampaikan materinya tadi menarik sekali sudah sampai kewalahan tadi mau ngisi juga ini ada pertanyaan ini Pak dari Ibu Novi Ani bagaimana caranya jika ingin meminta siswanya mengirim jawaban berupa video kalau video belum bisa ya di class point ya Bapak Ibu ya tapi mudah-mudahan di generasi 2 bisa video bisa suara yang bayu ya mudah-mudahan terakomodasi di class point versi 2 jadi untuk versi 1 ini sementara video itu belum bisa ya oke terus ini Bu ada beberapa pertanyaan lagi nih sebentar bagaimana cara merubah backgroundnya background di papan tulis kali ya sudah dijawab tadi sama Pak Kuspo ya diulang lagi mungkin dah jadi Bapak Rahmadi Pak cara merubah backgroundnya gimana tadi Bu jadi ingin diulang lagi ini ya gak apa-apa oke ini untuk background ya Bapak Ibu di PPT Bapak Ibu di PPT Bapak Ibu itu PowerPoint Bapak Ibu disini ada whiteboard ya whiteboard background jadi papan tulis maya ini papan tulis maya itu Bapak Ibu klik disini nah nanti akan muncul ada 6 ini ada yang 6 yang tersedia dan kemudian jika ingin mengganti ya pilih salah satu dari yang ada disini ya coba ini saya delete aja mungkin remove nah ini ada yang ini saya remove dulu nah disini ada 6 tinggal masukkan saja kita yang titik 3 pakai yang white misalkan nah ini akan putih ya kemudian kalau disini kita pakai image ya pakai image nah pakai image berarti kita akan nah minta disini di laptop kita mencari kalau kita sudah membuat bisa tampilkan disini contoh ini nah ini juga nah sudah nah akan muncul ini kemudian bisa juga ini yang terakhir use current slide yang 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 barusan kita buat yang kita klik misalkan ini ada yang slide yang ada disini ini saya current slide saya coba nah karena yang saya tampilkan itu slide nomor 50 maka akan muncul disini di slide 50 seperti itu bapak nah setelah memilih salah satu dari ini atau menempel atau membuat sudah ini kita tutup baru ketika slide show ketika slide show nah ini kita slide show ya oh nah slide show misalkan disini kalau nah ini akan muncul oh ini kok karena itu di hidden pak iya di hidden tadi iya di checklist dulu atasnya oh di cek klik setiap ini stopnya nggak bisa ini oh saya skip aja ini apa yang hidden oh ini aja oh ini nah ini nanti nah ini bapak ibu ada whiteboard ya whiteboard tinggal pilih nah ini kita pilih yang mana terserah misalkan yang hitam akan muncul dan kita bisa menulis disini yang pakai kuning bijau misalkan nah ini kita tulis seperti ini nah atau mungkin kita ganti lagi pakai yang punyanya ibu ini ibu titin silahkan atau mungkin pakai yang ini lagi bisa itu tergantung itu tergantung itu sebenarnya kita bisa buat untuk whiteboard maya itu tergantung kreativitas kisah sesuai dengan mapel kita mungkin akan lebih kreatif jika bapak ibu yang mengkreasi sendiri begitu terima kasih pak atas penjelasannya ini pak ada pertanyaan lagi ibu umi dari ibu evi setiawati sebenarnya ada dua pertanyaan nih dari ibu evi saya jadikan satu ya yang pertama bagaimana cara membuat labirin-labirinnya jadi dia penasaran nih kemudian apa bisa selain menggunakan labirin-labirin tersebut itu pertanyaan dari ibu evi silahkan pak untuk labirin ya labirin sebetulnya kita dengan powerpoint dengan powerpoint yang sudah ada disini itu tergantung kita mengkreasi dan kreasi yang bapak ibu inginkan sebenarnya sudah tersedia di google jadi bapak ibu kalau menginginkan seperti itu bisa mencari atau browsing mungkin langsung karena saya yakin untuk mencari itu misalkan bapak ibu enggak bisa bahasa inggris pakai bahasa indonesia saya yakin di google itu sudah pandai bahasa indonesia itu tinggal ketik di browsing kemudian apa yang kita cari pasti ketemu mereka akan menanyakan juga apa yang dimaksud ini itu semuanya tergantung kreativitas dari bapak ibu begitu undailah terima kasih pak ini berikutnya ada dari ibu maria agustina darma menulis whiteboard pakai apa ya bu karena kalau pakai mau susah betul banget iya betul iya kalau ini kebetulan kebetulan saya sudah punya pen tablet di wacom dari wacom dulu saya mendapatkan souvenir dari mbak Tia class point di nah seperti itu tapi itu tergantung tergantung kita jadi ya kalau pakai mouse memang sulit untuk menulis dan sebagainya itu tapi alangkah indahnya kalau itu kebetulan kalau memang bapak ibu punya rezeki dan kebetulan juga class point bekerja sama dengan wacom tadi sudah disampaikan barangkali rezekinya ada di tangan bapak ibu silakan ikut apa giveaway ya dari giveaway dari class point itu ada Pak Arifuddin yang mau bertanya itu sepertinya kasihan itu Pak Arifuddin angkat tangan panggok Pak Arifuddin silakan Pak Arifuddin Pak Arifuddin tiap Pak De selamat malam Pak De Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak De dari Pare-Pare Sulawesi Selamat Pare-Pare ya jadi kemarin malam kan sempat dijelaskan tapi saya lupa saya ingin penjelasan tentang short answer dengan apa ya word cloud white cloud ya word cloud apakah dibatasi karakternya atau tidak saya lupa lupa kemarin penjelasan kalau ya lanjut saya jawab ya untuk word cloud itu hanya 40 karakter 40 karakter itu sudah saya coba seandainya siswa menjawab lebih dari 40 mereka bisa mensubmit atau mengirim tapi tidak terkirim jawabannya begitu demikian demikian juga untuk yang short answer short answer itu 1500 karakter jadi seandainya lebih dari 1501 itu mereka bisa mengirim tapi tidak terkirim seperti itu bisa mengirim tapi tidak terkirim mereka akan tanya saya 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 sudah Pak belum ada di sini biasanya ini mungkin kendala yang saya sering sering hadapi ketika menggunakan class point mohon untuk Bapak Ibu bersabar karena kadang-kadang kadang-kadang ini jaringan memang sangat-sangat berpengaruh jadi ketika anak-anak itu sudah mengirim sudah diberitahukan kepada saya malah HP-nya diberikan kepada saya lupa ini loh sudah saya seperti itu tapi ternyata belum terdeteksi ini mungkin satu ya mungkin satu karena jaringannya itu juga kemudian juga mungkin ya seperti tadi mungkin kalau pakai word cloud karakternya lebih dari 41 seperti itu begitu Pak Arief ya makasih Pak Sama-sama oke terima kasih kemudian Pak ini ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Indri Nurdian cara menampilkan pulpen di bagian bawah slide gimana ya Bu di saya tak nampak annotation settings-nya eh eh hadir nah Bapak Ibu apabila anotasinya di bawah tidak muncul Pak De coba share screen barangkali di atasnya Bapak Ibu tidak di checklist nah ini oke yang di atas itu Pak De share screen dulu oh belum ya aduh ya ya Te ya Te ini iya Bapak Ibu di atasnya mungkin display toolbarnya enggak enggak Bapak Ibu checklist sehingga tidak muncul ya Bapak Ibu yang di atas itu toolbar itu ya toolbar ini display toolbar ini belum dicentang tadi ada yang bertanya bagaimana cara menampilkan kode nah kode itu bisa ditampilkan jika Bapak Ibu slide show kalau Bapak Ibu tidak slide show maka tidak sudah sudah di slide show tapi enggak muncul mungkin display kode klasnya itu tidak di checklist kan kalau tidak di checklist berarti tidak akan muncul display coba di praktek 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 ini ini toolbar toolbar sama display klas tidak saya centang ini saya slide show nah ini slide tidak ada kodenya kan tidak ada kodenya ya Bapak Ibu ini toolbarnya juga tidak ada jadi ketika harus dicentang ibu akan menguji coba ke murid Bapak Ibu saran saya Bapak Ibu coba dulu di rumah muncul tidak ya atau Bapak Ibu buka laptop Bapak Ibu buka HP seperti saya seperti itu jadi kalau akan menguji coba saya coba dulu nanti anak saya suruh coba gitu ya muncul gak nih di laptop kayak di kamera kamu oh gak muncul mah pertanyaannya oh berarti ada settingan yang saya mungkin lupa checklistnya oh padanya gak muncul oh mungkin saya belum mencentang tiga perintah di atas ini jadi seperti itu Bapak Ibu jangan takut untuk mencoba ya dicoba dulu sebelum kita uji coba ke murid-murid kita seperti itu oke terima kasih Bu Umi atas penjelasannya betul Bunda Feni ini mungkin juga menjawab dari Ibu Ristawani ya mengapa papan tulis tidak muncul di slide itu ya ya karena itu oke berikutnya dari Ibu Feni Fadilah pakai pen tablet harus ada yang di install lagi kah enggak ada enggak ada ya kalau hanya pakai pennya ya nggak langsung kalau kalau kita kalau aku kan juga punya pen tablet dari Wacom bukan promosi Bapak Ibu karena dapat hadiah juga itu langsung dicolokkan kabelnya ke langsung bisa memang kadang-kadang ada yang pen tablet yang harus menginstal dulu ada memang ada seperti itu tapi tergantung merek kan ya tergantung merek tergantung ya kata orang Jawa apa rekong gawa rupa cari ya gitu ternyata ini seluruh Indonesia ngomongnya bahasa Jawa oh harga membawa rupa ada harga ada barang nah seperti itu nah ini ternyata tadi jawaban dari Bumi menjawab juga dari Bapak dari pertanyaan Bapak Triyono cara memunculkan kode kelas ya jadi sudah terjawab kemudian Pak ini ada pertanyaan dari Ibu Feni Fadillah kayaknya udah gak sabar nih kalau nanti versi 2 launching apakah harus install ulang lagi mungkin nunggu ya Pak ya nunggu nanti pasti ada informasi makanya Bapak Ibu yang sudah hadir di sini silakan selalu mengikuti informasi-informasi yang ada di Facebook kelas point atau Instagram atau Telegram sehingga nanti dengan mudah informasi itu akan nah itu kalau gak percaya nanti itu biasanya Mbak Ayu itu yang biasanya memberikan informasi-informasi kemudian kadang-kadang juga kalau sudah itu teteh juga seperti saya share bagian seperti itu begitu terima kasih Mbak Pospo jadi ini kita matangkan dulu yang pertama versi yang awal siapa tahu nanti ketika ada versi 2 kita benar-benar sudah siap dengan perubahan-perubahannya berakali ya kemudian dari Bapak Desta Sutriana Pak apakah powerpoint yang di kelas point berbeda dengan powerpoint yang umum yang ada di laptop betul beda sebetulnya sebetulnya sama saja sih sama saja sama saja tergantung dari versinya tadi apa office-nya juga hanya karena kelas point ini add-in jadi disematkan di powerpoint sehingga powerpoolnya powerfullnya itu akan kelihatan tapi kalau kita tidak tidak itu tidak mencantupkan itu apa mencantupkan atau meng-add-in ke powerpoint kelas point itu ya bagus juga apalagi kalau saya lihat itu tergantung versinya saya melihat itu powerpoint yang punya 365 ya itu desain-desainnya bagus-bagus tapi yang 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 portable jadi itu tapi itu tidak belum bisa interaktif seperti di kelas point seperti itu maksudnya sementara karena kita katakan apa ya menumpang tapi menumpang untuk menambah keindahan ke takjuban powerpoint kelas point itu menyumbang sesuatu sehingga powerpoint kita semakin yahud seperti itu bun terima kasih pak kemudian ada lagi dari bapak rahmadi lagi izin tanya lagi bu cara memasukkan musik ke slide bagaimana yang pertama yang kedua adakah batasan riset class code yang ada di kanan atas itu terima kasih silakan pak de memasukkan musik oh memasukkan musik untuk di kelas point kalau di slide kalau di slide kalau di slide masukin musik biasa ya tapi kalau ketika kita slide show bawaan musik dari kelas point itu ada sendiri ya mbak Ayu jadi tidak bisa ditambah tapi itu sudah bawaan dari kelas point ketika bapak ibu slide show disitu kan ada gambar tangga nada itu bapak ibu nah itu jadi tapi tidak bisa ditambah bapak ibu karena itu sudah bawaan dari kelas point jadi sementara ini untuk menambahkan video dan musik ditampilkan di kelas point di siswa kita masih belum semoga aja itu menjadi PR dan untuk yang kedua ini saya tunggu-tunggu semoga ada seperti itu karena saya suka mengupload video untuk pembelajaran saya nah antisipasinya antisipasinya begini ibu kalau kita menginginkan pakai pakai video atau audio kita harus pakai LCD artinya jadi di PPT kita di PPT kita atau di powerpoint kita bisa kita tampilkan tapi di kelas point yang anak-anak itu masuk di kelas itu tidak bisa jadi kita bisa melihat dulu jadi di LCD kita dengarkan kita lihat baru nanti pertanyaannya ada di kelas point seperti itu itu biasanya solusi saya seperti itu mereset kode satu lagi mereset kode itu tidak ada batasan yang bayu ya oh iya di kelas point itu tidak ada batasan ada berapa kali yang ada jadi kalau bapak ibu mau mereset kode itu berapa kali ya terserah bapak ibu cuma nanti murid berulang-ulang keluar masuk keluar masuk kasihan oke terima kasih ibu atas jawabannya juga dari bapak pak puspo terus ini pak ini ada yang tertarik sekali kayaknya nih dari bapak ismail bahanan jadi berapa harga premium yang satu tahun itu yang ditanya itu mbak ibu mbak ibu mbak ibu mbak ibu mbak ibu mbak ibu sebentar sorry sinyal nah untuk bapak dan ibu yang tertarik berlangganan kelas point selama satu tahun kita itu menerapkan harga gak sesuai yang ada di website untuk di website itu kita ada harganya untuk satu tahun itu sekitar 1.800.000 1.560.000 mbak ya per bulan cuman per ya per kok per tahun bu 90 dolar setahun kalau di di kursi itu 1.560.000 setahun ya nah cuman kalau khusus di Indonesia kita memang lagi ada promo yaitu 300.000 itu untuk satu tahun gitu wah menghubungi siapa nah kalau misalnya bapak dan ibu tertarik boleh langsung menghubungi saya atau mungkin buumi oh gitu oke baik itu bu ya jadi kalau bapak ibu beli kalau bapak ibu beli di web itu harga normal seluruh dunia 90 dolar kalau di kursi itu setara dengan 1.560.000 tapi kalau bapak ibu ingin harga Indonesia 300.000 boleh menghubungi saya atau mbak ayu silahkan bapak ibu oke terima kasih ibu ayu dan bumi atas informasinya ini kayaknya pasti tertarik sekali nih pak ismail bahanan mudah-mudahan yang lain juga ngikut nih ini ini untuk tot ini mbak ya mau tanya apa nanti ada tot kelas point nah makanya itu silahkan mbak ibu untuk bapak dan ibu yang mau tot mungkin bisa bergabung dulu ke sosial media kelas point nanti kita akan informasikan berbagai macam pelatihan dasar sampai ke tot nya silahkan langsung bergabung dulu ya ke sosial media kelas point di facebook instagram atau telegram tot ini berbeda dengan cct ya mbak ayu ya kalau cct itu ada di webnya ya jadi bapak ibu kalau ingin seperti saya seperti pak seperti ada pak samsir seperti pak suhardi kemarin ada pak tofi itu bapak ibu webnya kelas point lalu bapak ibu melatih 200 guru lalu lampirkan foto-foto terkait dengan kegiatan bapak ibu nanti baru di di apa ya ceritanya di bukan di verifikasi di nilai di verifikasi di nilai apakah layak menjadi cct kelas point indonesia atau tidak kalau tot itu biasanya berbeda dengan cct eh teh 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 ini 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 enggak saya lupa juga ini ini kita juga kehadiran ini cct baru juga ini ya kan pak samsir tadi aku bilang iya iya pak samsir terima kasih pak samsir sudah datang pak samsir terima kasih sudah hadir jadi di indonesia baru 14 cct yang ada ya mbak ayu ya ya jadi seperti itu bu ilah ini 21 lewat 17 udah lewat 12 menit nih kayaknya kita harus tutup dulu bu silahkan mungkin mau melaksanakan refleksi dan memberikan tugas ya tugas mah biar pak uspo aja karena saya kan mendampingi ya aduh baik baik bapak ibu yang saya hormati untuk tugas akan saya share di grup masing-masing nanti yang jelas kami tidak akan memberikan tugas yang sulit karena namun walaupun tidak sulit tapi tetap masih bernuansa kelas point sehingga kelas point yang bapak ibu pahami itu semakin menginginkan bapak ibu untuk mengeksplore itu yang kami inginkan dan kemudian ini salah satu platform ya di indonesia yang baru ini baru satu tahun lebih ya mbak ibu ya ini sudah luar biasa yang Februari dari masuk indonesia kalau gak salah ya Februari sekarang sudah satu tahun satu bulan itu sudah luar biasa dan memang mudah sehingga mari kita sama-sama memanfaatkan platform ini sebaik-baiknya kalaupun kita punya platform yang lain mungkin bisa kita kolaborikan sehingga semakin antara platform satu dan yang lain itu semakin sejajar dan saling mendukung saya atas nama Teh Umi poin menyampaikan luar biasa terima kasih kepada perserta kepada IGI Kabupaten Propolinggo yang sudah memiliki kesempatan pada kami saya dan Teh Umi juga kelas poin memberikan sesuatu tentang kelas poin walaupun mungkin ini belum semaksimal yang Bapak Ibu inginkan namun dengan tidak sedikit ini semoga ini sangat bermanfaat dan bisa membuat Bapak Ibu semakin seru bersama anak-anak untuk pembelajaran yang masih labil ini itu aja nanti untuk tugas-tugasnya akan saya share di klub karena karena memang harus saya coba se 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 apa ya supaya nanti Bapak Ibu memahaminya betul betul-betul bisa jadi ini bocoran saja yang jelas manfaatkan lima kuis yang ada di kelas poin baik word cloud upload image kemudian multiple choice kemudian short answer dan slide drawing itu yang lima itu dimanfaatkan boleh nanti nanti kalau saya sudah share ya kemarin saya sudah share itu contoh itu bisa Bapak Ibu kreasikan lagi saya yakin Bapak Ibu lebih lebih bagus untuk membuat BPT atau dengan dengan nuansa kelas poin ini begitu begitu Bu Ila terima kasih Pak Puspo atas refleksinya dan juga informasi untuk pemberian tugasnya nantinya terima kasih saya ucapkan juga buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk tetap hadir pada Zoom kali ini mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Umitira Lestari Bapak Puspo Andoko Andoko Bapak Muhammad Taufik Ibu Tia dan Ibu Ayu memberikan gambaran yang lebih luas lagi tentang penggunaan akun kelas poin bagi peningkatan belajar murid-murid kita itu saja sebelum kita tutup kita berdoa bersama-sama dulu mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga pendidikan amin sebentar Bu Ila Bapak Ibu Bapak Ibu kuncinya adalah Bapak Ibu bisa menginstall task point nah sesuai dengan perkembangan zaman kita nggak bisa ya Bapak Ibu maksudnya berdiam diri tidak mengupgrade teknologi karena jangan-jangan murid kita lebih lebih berinovasi dibandingkan kita jadi apabila komputer pendidikan Ibu tidak sesuai dengan spesifikasi dari kelas point saya minta Bapak Ibu mengupgrade dulu mengupgrade itu tidak menghilangkan data ya Bapak Ibu tapi malah membuat kita akan semakin bisa berinovasi di dalam pembelajaran kita hanya itu saja sih Bu terima kasih ya terima kasih Bu Mi kita berdoa dulu sebelum kita akhiri berdoa dimulai selesai selesai demikian belajar bersama dengan Crash Point dan IG Kabupaten Probolinggo pada hari ini saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Pak Samsir Terima kasih Pak Taufik Pak Harithi Mungkin ini Pak Haryati itu banyak yang tanya masalah daftar ratir atau mungkin apa ya ya untuk keperluan yang lain-lain mungkin laporan dan sebagainya itu mohon tidak dijelaskan di di grup karena biasanya kan teman-teman itu menginginkan laporan untuk yang 32 juta Terima kasih Pak Muslo masih ada sempatan untuk nyampaikan sesuatu ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu yang masih di Zoom mungkin tambahan sedikit untuk undangan terus daftar hadir terus laporan terus penugasan Insya Allah akan kita share di website kita ya website propolinggokab iki dot or id ya itu nanti mohon langsung ke sana ketika kita sudah selesai semua adresi itu kita langsung share di sana seperti itu Pak Muslo jadi monggo melihat ya mungkin link yang ada di website bisa di share di grup WA seperti itu Bapak Ibu terima kasih atas malam hari ini terima kasih Ibu Tia dari Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam